Intro Selamat bertemu kembali teman-teman dalam doa malam ini Marilah kita datang kepada Allah kita yang menyiapkan roh kudus, roh kasih untuk dicurahkan supaya kita terus diubahkan apa yang harus diubahkan sifat kita dan paling utama itulah spirit kasih mari kita minta roh kudus penolong kami penuhi kami dengan kasih Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam sorga kami datang di hadiratmu kami mohon hadiratmu khususnya yakni roh kudus karena kami tahu tanpa roh kudus kami tidak mungkin bersekutu dengan engkau Bapak dan Yesus kami mohon anugerahmu ini cengkeram kami roh kudus supaya hati kami diikat dengan hati Bapak hati kami dicurai oleh Yesus pembaptis kami dengan roh terima kasih dan kami yakin kau mau mencurahkan kasihmu kasih dari sorga terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah doa malam ini haleluya amin terima kasih dari surga memenuhi tempat ini kasih dari surga Bapak surga Bapak surga ibadah doa malam ini kasih dari Yesus mengalir di hatiku membuat damai di hidupku Kasih dari surga Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Kasih dari Bapak surga Kasih dari Yesus Mengalir di hatiku Membuat damai di hidupku Mengalir, mengalir Mengalir, kasih dari tempat tinggi Mengalir, kasih dari Tata Allah Bapak Mengalir, mengalir Mengalir dan mengalir Mengalir memenuhi hidupku Kasih dari surga Kasih dari surga Memenuhi tempat ini Kasih dari Bapak surga Kasih dari Yesus Mengalir, mengalir Mengalir di hatiku Mengalir di hatiku Membuat damai di hidupku Mengalir, mengalir Mengalir, kasih dari Tata Allah Bapak Mengalir, mengalir Mengalir, mengalir Mengalir dan mengalir Mengalir, mengalir Hidupku Mengalir, mengalir Mengalir, mengalir Mengalir, mengalir Mengalir, kasih dari Tata Allah Bapak Mengalir, mengalir Mengalir, mengalir Mengalir, dan mengalir Mengalir, mengalir Mengalir, memenuhi hidupku Mengalir, mengalir Mengalir, mengalir Mengalir, kasih dari Ya Tuhan Tempat ini Haleluya Mengalir, kasih dari Tata Allah Bapak Mengalir, kasih dari Mengalir, kasih dari Mengalir, mengalir Mengalir, mengalir Mengalir, dan mengalir Mengalir, mengalir Mengalir, memenuhi hidupku Mengalir, mengalir, mengalir Mengalir, mengalir Mengalir, mengalir dan mengalir mengalir memenuhi hidupku rindukan rohnya mengalir 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 dan mengalir mengalir memenuhi hidupku terima kasih terima kasih terima kasih mengalir 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 Tuhan mengalirlah mengalir terima kasih 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 Oh cinta basah Oh cinta basah Oh cinta besar Tidak terduga dan luas benar Cinta besar Yakini, katakan kepada Tuhan Cinta besar Mengalirlah Kasihmu kepada semua anak-anakmu Cinta besar Yang sekarang sedang menyembah kepadamu Tidak terduga dan luas benar Cinta besar Katakan kepada Tuhan dengan keyakinan Oh cinta besar Tandakan tanganmu Tandakan tanganmu untuk berima kasih Tuhan Tidak terduga dan luas benar Cinta besar Cinta besar Cinta besar Oh cinta besar Ya Tuhan, curahi kami semua, dengan kasih ilahi Tuhan, supaya kami bisa bersabar, supaya kami bisa tahan, supaya kami mampu menanti. Dan cintamu Tuhan, memenuhi hati kami, cintamu besar, cinta besar, cinta besar. Cinta besar, tidak terduga dan luas benar. Cintamu besar, tanpa kata-kata, tidak bersenang. Ya Tuhan, biar kasih-Mu berasuh hati kami. Cintamu, curahi hati kami yang haus ini, dengan kasih-Mu yang lipat, Tuhan. Haleluya. Dengan suara lembut, nyanyikan. Cinta besar, amin, amin Tuhan. Cinta besar, tidak terduga dan luas benar. Cinta besar, cinta besar. Sepenuh hidup, dan Kau memberikan segala-galanya bagi kami, sampai Kau menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Sampai Kau berkata, sudah selesai. Terima kasih ya Yesus. Dan biar kasih-Mu terus, Tuhan, mencengkerah mati kami. Kembalikan kasih kami kepadamu, supaya kami tidak berlarut-larut menjauh daripada Tuhan. Tuhan, pulihkan kami, Tuhan. Biar kasih-Mu, Tuhan. Kuat, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Dalam namamu, Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Terima kasih. Kasih Tuhan begitu besar untuk memampukan kita hidup dalam dunia ini. Kasihnya bukan kasih biasa, tapi kasih yang kudus. Surat 1 Peter fasal 2 ayat 11 sampai fasal 3 ayat 13 berbicara tentang kesucian dalam hubungan. Kita sudah menerangkan bahwa manusia itu pasti hidup di tengah masyarakat. Ayat 11 dan 12. Bagaimana kita sebagai pendatang. Ingat, sudah ditaruh di dunia ini sekarang mempunyai posisi yang berbeda. Engkau adalah musafir-musafir pendatang di muka bumi ini. Karena itu mari kita jangan bertindak seperti orang-orang yang punya bumi. Kita sebentar akan pindah. Dan kita akan pindah dalam langit dan bumi yang baru. Kita menumpang di dunia ini. Ayat 13 sampai 17 mengatakan hubungan kita dengan pemerintah. Ada otoritas yang mengatur di muka bumi. Dan kita mesti menjadi warga negara yang mau tunduk berbuat baik. Selama kita hidup kita juga bekerja. Mungkin sebagai karyawan atau sebagai bos. Ayat 18 sampai 20. Bagaimana kita melayani dengan sikap baik. Baik sebagai karyawan yang tetap mau tunduk walaupun menderita. Atau sebagai bos yang punya karyawan. Harus berbuat baik kepada karyawannya. Lalu hubungan kita dengan Kristus. Sebagai teladan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menjadi hamba yang patuh. Dan inilah yang harus kita teladani. Maka yang berikutnya yaitu 1 Petrus fasal 3 ayat 1 sampai 7. Ini berbicara tentang hubungan suami istri yang suci. Jadi Tuhan itu memberi urutan-urutan. Ya hubungan bagaimana sebagai musafir. Sebagai penduduk di bumi. Yang dikuasai pemerintah. Sebagai orang yang bekerja. Lalu kita mesti mencontoh Yesus. Ada satu hal paling penting dalam hidup ini. Yaitu rumah tangga. Saudara ku. Banyak orang tidak mengerti. Kenapa Tuhan itu membuat laki-laki dan perempuan. Dan sangat berbeda. Ya kenapa. Bahkan itu yang pertama-tama yang dia lakukan. Waktu dia mencipta manusia. Dan kita sebentar membaca. Kehubungan istri terhadap suami. Fasal 3 ayat 1 sampai 6. Perhatikan 6 ayat. 6 ayat. Tapi lalu hubungan suami terhadap istri. Itu cuma 1 ayat. Saya kadang-kadang berpikir kenapa ya. Nah tentu Tuhan punya maksud. Ya. Sudara ku. Ini perlu kita hayati. Ya. Sudara. Berikutnya kita melihat suku. Yaitu. Bagaimana hubungan istri terhadap suami. Itu sebenarnya mengacu. Kepada hari yang akan datang. Bagaimana hidup kita. Dan keluarga ini. Bisa memuliakan Tuhan. Ini utama. Jadi saya berpesan kepada keluarga-keluarga. Kalau ada perbedaan. Jangan. Coba. Tahan. Menderita. Jangan sampai. Satu perkara. Nama Tuhan. Dihojat. Jangan sampai orang dunia. Berkata. Loh. Lihat. Sama saja. Kita mesti. Mendengar apa yang Tuhan katakan. Dalam pengajarannya tentang doa. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Jadi kita mesti menguduskan. Menguduskan. Mengkhususkan nama ini. Karena kita ini nanti juga akan masuk dalam pernikahan dengan Tuhan. Bukan secara seksual. Artinya hubungan dengan Tuhan. Dan sebenarnya itu yang Tuhan inginkan. Yaitu setiap anak Tuhan itu bisa menguduskan nama Tuhan. Ini utama di atas kalagalanya. Mari kita membaca 1 Petrus 3 ayat 1-6 yang berbunyi. Demikian juga kamu. Hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataan. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Memakai perhiasan emas. Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Iya. Ada satu model dari suami istri yang hebat. Itulah Abraham dan Sarah. Dan Sarah adalah satu-satunya wanita yang sedaraku ditulis di Alkitab umurnya. Tidak ada sedaraku wanita yang sampai matinya itu umurnya sekian ditulis. Ya. Hanya Sarah. Ada satu wanita lain. Hannah. Dan Injil Lukas. Tapi dia dituliskan umurnya sekian itu bukan waktu matinya. Tapi satu-satunya wanita yang ditulis sampai diperhatikan Tuhan sampai matinya itulah Sarah. Dan Sarah ini tunduk kepada suaminya. Luar biasa. Ya. Karena itu ini adalah model dari orang percaya yang sejati. Ya. Ya. Bagaimana dikatakan Seku. Bagaimana Sarah itu menghiasi dirinya. Bukan dengan hal-hal lahirnya. Tapi ada yang batinya. Yaitu lemah lembut dan tentram. Dia tidak suka ya adu argumentasi dengan suaminya Seku. Ya. Artinya dia marah-marah tidak pernah Seku. Dia melayani sebagai hamba. Dikatakan taat. Ya. Kepada Abram. Dan menamai Abram itu apa Seku. Tuhan. Wow. Ya. Mana sekarang ada istri yang berkata. Ya. Kepada suaminya Endoro. Endoro. Itu biasanya pegawai Seku. Tuhan. Tapi Sarah itu. Menuankan Abram. Begitu hormat. Ya. Mengapa Seku hubungan suami istri ini. Sangat penting. Karena hubungan. Suami istri ini. Adalah institusi pertama. Yang didirikan Allah. Ya. Dan. Pernikatan ini merupakan satu misteri. Rahasia. Karena itu kalau kita tidak mengerti rahasia ini. Seku. Kita itu. Ya. Kita bisa keliru. Sebetulnya ada maksud Tuhan. Seku. Sebetulnya mempersiapkan setiap orang baik itu pria maupun wanita. Seku. Masuk dalam pernikahan. Itu nanti akan menjadi hubungan yang benar-benar langgang dengan Tuhan. Nah itu namanya menjadi mempelai Kristus, itu tujuannya pernikahan. Karena setiap orang itu mempunyai sifat ego, siapa saja. Lihat waktu lahir, semua anak mesti menggenggam. Lihat barang dia mesti pegang, mesti dibawa ke mulutnya. Jadi anak itu sifatnya ego, dan kita semua juga egois. Ini sifat dasar oleh karena jatuh dalam dosa. Namun sebenarnya dengan pernikahan itu, Tuhan mempunyai tujuan suku. Pernikahan itu memang harus saling menggosok. Supaya berubah. Nah kalau kita bisa mengerti Ephesus 5, ayat 31 dan 32 berkata begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar. Jadi pernikahan itu misteri. Saya gambarkan di sini seperti ulat. Kita itu semua manusia berdosa seperti ulat. Cenderungnya itu untuk sendiri. Makan daun, sampai daunnya lubang-lubang jadi jelek. Ya, itulah sifat dasar dari ulat. Dan kita manusia itu sifat dasarnya memang begitu. Sifat dasarnya itu egoisme. Ya, namun Tuhan mau mengubah. Nah, di sini terjadi misteri. Misteri ini terjadi waktu ulat ini berada di kepompong. Dan dia diam di situ, sampai tiga minggu. Lalu berubah. Ini namanya transformasi. Ya, perubahan yang bukan pelan-pelan, lalu berubah bentuk. Tapi berubah karakter seluruhnya. Nah, jadi perubah total. Nah, maksud pernikahan itu begitu. Sebenarnya melalui hubungan suami dan istri timbul suatu konflik mungkin saling gosok dan sebagainya. Itu untuk mengubah karakter. Jadi, maksud ketundukan istri agar dapat menjadi saksi bahwa firman yang dihidupi dalam dirinya. Ya, tadi dikatakan supaya tunduk dengan maksud memenangkan suaminya. Nah, ini khususnya untuk suami-suami yang tidak kenal Tuhan. Atau orang Kristen yang ya hidupnya masih enggak benar begitu. Sudarku. Dan istri-istri sebaiknya menjadi pengikut Tuhan lebih dulu. Contoh yang saya lihat yaitu Lois dan Yunika. Ini emak dan anak. Ya, dan mereka ini bersuami Yunika ini dengan seorang Yunani. Yang bukan orang Israel. Tapi kenapa saya bisa membimbing anaknya Timotius begitu baik? Saya percaya. Ini semua karena Toru Campur Lois, sang nenek. Lalu ibu Yunika yang cinta pada Tuhan. Membuat suami dari Yunika ini bisa mengizinkan Timotius, anak mereka, untuk ikut Paulus. Ini luar biasa. Dan ini disebabkan pasti ada sifat yang begitu indah dalam hidup Yunika. Tunduk kepada suami, lebih dulu tadi kita baca sku, tunduk kepada pemerintah. Maksudnya kalau wanita-wanita tidak bisa mengikuti aturan pemerintah sku. Ya. Dan tidak mau mengikuti aturan pekerjaan. Sulit dia akan menjadi seorang istri yang baik. Ya. Begitu juga suami. Kalau tidak bisa mengikuti aturan pemerintah. Lalu tidak bisa menjadi bos yang baik. Nanti akan menjadi suami yang celaka. Jadi istri, ketundukan ini dimaui Tuhan dalam segala bidang. Supaya kita itu belajar bahwa penting sekali berada di bawah otoritas. Jadi tunduk kepada suami seperti dinyatakan dalam surat Ephesus. Pasal 5, ayat 22-24 yang berbunyi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Wah ini tidak mudah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Coba ada enggak orang yang percaya yang benar suka berbantah dengan Tuhan. Kan bahaya. Karena itu istri-istri yang baik itu bukan suka bantah. Tapi dia tunjukkan perbuatannya. Jadi maksud Tuhan supaya terjadi yang namanya sekutu. Keteraturan dalam persekutuan. Ada yang pegang otoritas suami sebagai pimpinan. Ada yang tunduk kepada otoritas yang dipimpin. Istri. Karena itu ini harus dijaga baik. Dan hal ini ditunjukkan dalam hidupnya Yesus. Yesus sebagai anak Allah. Dia tunduk kepada Bapak. Nah, maukah kita ini hidup kita juga mau teratur. Kalau teratur mesti ada susunan jenjang. Supaya ada namanya satu organisasi. Selalu organisasi, baik organisasi apa saja. Maupun juga di gereja. Maupun rumah tangga. Itu mempunyai peraturan. Peraturan hierarhi. Susunan jenjang. Dan ini Tuhan sudah tetapkan dalam 1 Korintus 11 ayat 3 yang berbunyi. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, jadi mesti ada yang mengepalai. Kepala dari laki-laki, Kristus. Kepala dari perempuan, laki-laki. Kepala dari Kristus, Allah. Walaupun Allah Bapak itu setara, sama dengan Yesus. Masing-masing hakikatnya sama, Allah. Bapak, Allah Bapak. Yesus ala anak. Hakikatnya sama, Allah. Walaupun hakikatnya sama, tapi dalam posisi itu Yesus mau dibawanya. Supaya apa? Supaya terjadi keteraturan. Itu tujuannya. Karena itu mari kita berkata, Tuhan. Ijinkanlah Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan. Biar kasih Tuhan. Kasih yang menyelamatkan itu. Kasih yang tidak berkesudahan. Yang memenuhi hati kami. Kasih Tuhan. Kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Sebab keakungan kasih ilahi. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih yang menyelamatkan. Amin Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Kasih Tuhan. Sepanjang masa jiwaku merindu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Indonesia Kan sembar keakungan kasih ilahi. Kasih Tuhan. Semawatu agungu merindu orang-orang tempat di sini lagi. Kasihnya agungu Kasihnya besar. Kasih yang besar mampu mengangkat Anda. matipu dooran Sini kami. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami puji tanpapun. Terima kasih Tuhan. Ya saudaraku, ada satu pesan yang sangat penting. Bagaimana kita harus menjaga diri kita. Khususnya sebagai istri yang diminta ini. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 kita ulangi. Demikian juga kamu hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya khususnya ini ditujukan kepada istri yang mempunyai suami yang tidak taat kepada firman. Jadi kalau seorang suami itu tidak taat pada firman. Mungkin mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu kan tidak taat sebenarnya. Berjudi. Nah kalau istri itu ngomel terus. Wah sudah. Sudah ku. Ayat ini berkata tanpa perkataan. Jadi kalau melihat suaminya tidak taat pada firman. Mungkin selingkuh dan sebagainya. Lalu dimarahi terus. Ya sudah bubar. Tapi coba sekolah banyak. Tunjukkan dikatakan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Walaupun suaminya tidak taat. Masih tetap dilayani dengan baik dalam segala hal. Sampai suaminya itu berkata. Aduh kok aneh ya. Saya sakiti. Tapi kok dia tetap. Bisa tetap. Ini karena ada roh kesetiaan. Dan ini yang dikatakan dimenangkan. Nah kalau dimenangkan siapa yang menang? Sang istri. Jadi firman Tuhan ini melalui Rasul Petrus. Sudar ku. Menekankan pentingnya ketundukan terhadap pemerintah. Lalu kepada majikan. Dan sekarang kepada suami. Demi tegaknya peraturan. Kenapa ya suku? Peraturan bagi suami yang belum percaya. Maupun yang percaya khususnya. Sebab dari awal penciptaan. Laki-laki ditetapkan sebagai kepala. Dan wanita harus menyadari. Otoritas dari Allah ini. Jadi kalau mau menikah. Mesti mikir. Aku menempatkan suamiku sebagai pimpinan. Nah ini mesti diketahui lebih dulu. Jangan sampai nanti jadi masalah. Namun kuncinya disini suku. Ephesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia pernikahan itu besar. Misteri. Kenapa suku? Karena ada alasan. Ya mengapa seorang istri harus tunduk pada suaminya. Mengapa? Nah ini jawabannya. Anda tahu tidak suku? Bahayanya seorang istri tidak tunduk pada suami. 1 Korintus 11 ayat 8-10 berbunyi. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Oleh karena para malaikat. Ya ini ayat sangat aneh su. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Kalau nanti sudah baca 1 Korintus 11. Tanda wibawa itu diwujudkan dalam rambut yang panjang. Ya. Karena rambut itu menunjukkan ketundukan. Atau mereka harus pakai topi. Ya. Jadi karena itu wanita-wanita di gereja baptis kalau di luar negeri. Mereka kalau datang ke gereja harus pakai topi. Itu tanda. Saya mau tanda. Tapi kata tanda wibawa ini sebetulnya dari kata ex-osia. Apa itu ex-osia? Itu eksekutif. Eksekutif. Kuasa otoritas. Jadi pada kepala wanita harus ada kuasa otoritas. Dan kuasa otoritas itu adalah suami. Kalau tidak. Ini bahaya. Disini katakan karena para malaikat. Apa itu? Itulah iblis. Ya. Kalau wanita itu tidak mau tunduk. Maka iblis akan masuk. Nah ini fakta. Dari si Hawa. Dia mengambil tanpa tanya. Lalu dia makan dulu ya. Perhatikan. Oleh karena dia ambil. Dia makan. Lalu dikasihkan Adam. Nah Adamnya. Waduh. Sudah makan. Ya aku ikutlah. Jadi perhatikan. Mesti akan tanya. Padahal sudah tahu ini larangan. Tapi melanggar. Nah ini karena malaikat. Jadi ketundukan. Istri terhadap suami yang kasar. Saya tahu itu sangat menyakitkan. Namun saat itulah. Istri menunjukkan. Ketundukannya kepada suami. Tapi. Karena Tuhan. For Christ's sake. Aku tunduk kepada suami. Karena Tuhan. Bukan karena suamiku. Yang jahat itu. Aku terima sebagai baik. Tidak. Tapi karena aku diminta Tuhan untuk tunduk. Aku tunduk. Karena Tuhan. For Christ's sake. Karena Tuhan lah. Aku menderita. Wow. Perhatikan su. Karena Tuhan lah. Aku menderita. Aku rela. Contohnya kalau sudah dimaki orang. Apa kita boleh sebagai orang Kristen balas maki. Kan tidak boleh. Nah itulah sebabnya. Karena Tuhan lah. Aku tidak mau maki. Karena Tuhan. Karena aturan Tuhan. Kita mesti belajar itu. Baik itu pria. Baik itu wanita. Jadi pernikahan itu semua. Karena Tuhan lah. Karena Tuhan lah. Aku mau. Tetap mencintai istriku. Walaupun istriku ini kok begini. Nah. Karena Tuhan lah. Aku tetap mau tunduk pada suamiku. Meskipun suamiku kadang-kadang gak benar. Ya. Sudara. Ini namanya sudah punya pengharapan pada Tuhan. Iman yang berpengharapan. Ketundukan istri. Terhadap suami yang tidak taat. Mempunyai tujuan. Memenangkan jiwa sang suami. Bukan oleh ucapan. Biasa ikan begitu. Tapi oleh kelakuan. Tentu hal ini harus dilakukan oleh istri. Dengan jeritan doa Tuhan. Karena engkau lah aku menderita Tuhan. Begitu juga suami-suami. Yang mempunyai istri. Yang tidak mau tunduk. Suami mesti menjerit. Sering menangis di depan Tuhan. Tuhan. Aku ingin supaya engkau yang mengubah Tuhan. Dan ini harus dilakukan. Dan apa yang terjadi. Kalau kita percaya begitu. Kuasa Allah akan bekerja. Dia akan mengerjakan. Mengubah. Yang tidak bisa diubah oleh manusia. Itu saya yakin. Satu kali. Doamu. Keluhanmu. Yang naik di hadapan Tuhan. Akan didengar. Dan disaut oleh Tuhan. Karena itu mari kita menyanyikan pujian ini. Doaku. Dan keluhanku. Naik di hadapanmu. Oh aku dan keluhanku. Naik di hadapanmu. Sahutilah yang berseru. Dan beri tolonganmu. Ya Tuhan. Ya Tuhan alam gelap. Beri rohmu bawat. Menjadikan. Menjadikan yang lemah tegak. Dan yang susah senang. Doaku dan keluhanku. Doaku dan keluhanku. Tuhan. 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 Truth. Tuhan. 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 Sumpah dormit. Tuhan. Tuhan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan ala gelap, beri rohmu bawa terang. Jadikan yang lemah tegap dan yang susah senang. Jadikan yang lemah tegap dan yang susah senang. Ya Tuhan, Engkau berkuasa, mengubahkan rumah tangga kami, mengubahkan sifat manusia. Oh Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anamu, supaya keluarga anak-anamu semuanya berubah Tuhan, menjadi keluarga yang baik di matamu. Ya Tuhan, kuatkan mereka yang lemah saat ini. Rohmu, ya Tuhan, mampu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau singkirkan awan yang gelap dalam rumah tangga anak-anamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih apapun masalah dalam rumah tangga mereka. Tuhan, dengan doa-doa kami percaya ada kuasa yang besar. Yang akan melepaskan, membongkar, membebaskan rantai-rantai dosa. Terima kasih, kami serahkan semua keluarga, anak-anamu, baik dalam pekerjaan, usaha maupun Tuhan, suka cita mereka. Supaya semuanya dipulihkan dengan baik, kesehatan dipulihkan dengan baik. Dan juga untuk negara dan bangsa kami, kami terus bawa Tuhan. Kau adalah Allah pemulih, mari kita tadakan tangan kita. Sudah ku, terimalah berkat, anugerah sejahtera daripada Allah Bapak. Dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan roh kudus. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, Amin. Tuhan memberkati anda sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton.